Setelah sukses menyelenggarakan Tour de Ambon Manisei pertama tahun 2018, Polda Maluku bekerja sama dengan Kodam 16 Patimura dan Pemda Provinsi Maluku, kembali menyelenggarakan Tour de Ambon Manisei kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 September 2019 yang akan dipusatkan di Pulau Ambon Provinsi Maluku. Sama dengan Tour de Ambon Manisei pertama, Tour de Ambon Manisei kedua bukan merupakan arena balap sepeda, tetapi berolahraga sambil berekreasi. I will let you know what's the purpose of this program. Tujuan dilaksanakannya Tour de Ambon Manisei kedua ini adalah sebagai wujud nyata partisipasi Polda Maluku dalam membangun daerah Maluku terutama di bidang pariwisata. Selain itu, ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Maluku aman dan kondisif. So, be my guest please in Maluku Islands. Tour de Ambon Manisei kedua ini, peserta yang sudah mendaftar berjumlah lebih dari 400 orang di antaranya, 300 peserta dari luar Maluku yang berasal dari Pulau Sumatera hingga Papua. One of them datang dari mancanegara loh, yaitu dari negeri jiran Malaysia. Sedangkan peserta dari provinsi Maluku sendiri berjumlah sekitar kurang lebih 100 orang. Ada pun rute atau jalur pelaksanaan Tour de Ambon Manisei kedua ini, antara lain, hari pertama, Sabtu 28 September 2019, peserta akan dilepas oleh Gubernur Maluku dari Gong Perdamaian Dunia, tepatnya di Jalan Selamet Ria di Kota Ambon. Gong Perdamaian Dunia Ambon merupakan lambang perdamaian dan persatuan masyarakat Maluku yang dikenal dengan sebutan negeri raja-raja itu. Beberapa meter dari Gong Perdamaian Dunia, terdapat Monumen Patung Pahlawan Nasional Patimura. Peserta Gowes kemudian melewati Jalan DI Panjaitan ke arah kawasan Karang Panjang Ambon. Di kawasan tersebut juga terdapat Monumen Patung Pahlawan Nasional perempuan asal Maluku, Marta Kristina Tiahahu. Dari sini, peserta bisa menikmati pemandangan pusat kota Ambon dari ketinggian. From the high place, Olgoeser akan menuju ke Desa Soya, di mana peserta akan ditantang dengan jalur tanjakan kaki setan sepanjang kurang lebih 500 meter dengan grade 26%. Wow, I'm going to feel dizzy anymore. Goweser kemudian kembali ke kota dan menuju kawasan Gunung Nona, di mana peserta akan menikmati tanjakan TVRI yang berkelok-kelok sambil menikmati pemandangan yang indah. Dari tempat ini, peserta kemudian Gowes menuju ke Pantai Wisata Pintu Kota yang merupakan salah satu destinasi terbaik wisata di kota Ambon sekaligus merupakan pit stop pertama. Di tempat ini, peserta beristirahat sambil menikmati panganan lokal seperti sukun goreng dan rebusan, serta tentu saja akan dihibur dengan kesenian tradisional khas Maluku. All this team is guest, para Goweser kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantai Wisata Natsepa. Pantai ini juga merupakan salah satu ikon wisata terkenal di kota Ambon. Dan tempat ini juga merupakan pit stop kedua, di mana peserta akan beristirahat, sholat, dan makan siang bersama. Setelah itu, peserta dipersilakan menikmati indahnya Pantai Natsepa yang terkenal dengan kulinernya berupa Rujak Natsepa. Yes, 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 absolutely I do agree. Setelah peserta menikmati indahnya Pantai Natsepa, kemudian peserta Gowes kembali ke kota Ambon, tepatnya di Pelabuhan Perikanan. Selanjutnya, peserta akan naik kapal yang telah disediakan oleh Panitia untuk berlayar menyusuri Teluk Ambon sambil menikmati indahnya Teluk Ambon di waktu senja. Setelah itu, peserta akan kembali ke Pelabuhan Perikanan untuk selanjutnya Gowes menuju lapangan tahap hari untuk mengikuti acara hiburan dan makan malam bersama. Selanjutnya, peserta kembali dan beristirahat. Pelaksanaan Tour de Ambon Maniseh Hari Kedua Minggu 29 September 2019 Goweser akan start dari lapangan tahap hari Tantui Ambon kemudian melewati Jembatan Merah Putih. Dari Jembatan Merah Putih, peserta menuju Jasiralehitu dan akan melewati desa Mamalamorela dan lagi-lagi akan melewati beberapa pantai wisatanan indah seperti Pantai Lubang Buaya, Pantai Nitang Hahai, Pantai Halasi, dan Pantai Muki. Pantai Muki ini merupakan pisto pertama di mana peserta akan istirahat sejenak dan selanjutnya akan Gowes menuju Pantai Batu Kuda di desa Tulehu. Di Pantai Batu Kuda, peserta akan istirahat untuk sholat dan makan. Kemudian dilanjutkan dengan wisata air antara lain renang, snorkeling, diving, dayung, dan wisata air lainnya. Pantai Batu Kuda terkenal memiliki pemandangan dan pesona bawah laut yang sangat indah. Panitia juga menyediakan peralatan snorkeling diving, dan peralatan lainnya bagi peserta yang penasaran dengan pesona underwater jajaran pantai indahnya merupakan spot snorkeling terbaik. Setelah wisata air, peserta kemudian Gowes menuju Kota Ambon tepatnya di lapangan tahap hari untuk mengikuti acara rangkaian makan malam, hiburan, dan acara penutupan Tour de Ambon Magnissei ke-2. Selama berlangsungnya Tour de Ambon Magnissei ke-2 ini, peserta akan dihibur dengan kesenian tradisional antara lain bambu gila, kukul menyapu, tari lenso, dan atraksi kebudayaan lainnya. That was our program for the second Tour de Ambon Magnissei 2019. Nikmatilah keindahan pesona alam Maluku Provinsi Seribu Pulau. Beta tunggu aledong Samua. Rame-rame, katong sukseskan. Tour de Ambon Magnissei ke-2.